Akan tetapi pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pernah menarik diri sebagai anggota dari PBB. Hai Historian, apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah terbentuknya organisasi PBB. Mulai dari pengertian, tujuan, struktur organisasi, negara pendiri, serta beberapa penjelasan penting lainnya. Maka dari itu siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Tapi sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dulu ya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Yang pertama, apa itu PBB? PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional dengan anggota yang terdiri hampir seluruh negara yang ada di dunia. PBB yang biasa disebut juga dengan United Nations, didirikan untuk menjadi solusi berbagai permasalahan yang ada di dunia, seperti masalah hukum internasional, masalah ekonomi, sosial, serta keamanan internasional, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan juga kemakmuran bersama. PBB ini dibentuk untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB yang sebelumnya telah berdiri saat Perang Dunia Pertama tahun 1919 dan dibubarkan pada tahun 1946 karena gagal mencegah terjadinya Perang Dunia Kedua. Berakhirnya LBB inilah yang nantinya melahirkan organisasi baru yang kita kenal dengan nama PBB. Yang kedua, kronologi perdirinya PBB. Perang Dunia Kedua menjadi pemicu utama untuk memwujudkan organisasi baru yang mampu memwujudkan kedamaian dunia, yang sebelumnya tidak bisa direalisasikan oleh LBB karena gagal menjauhkan dunia dari ancaman dan juga bahaya peperangan. Sehingga, hal inilah yang mendasari Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt dan juga Perdana Menteri Inggris Winston Crucial mengagas pertemuan yang menghasilkan sebuah kesepakatan. Kesepakatan tersebut dikenal dengan nama Piagam Atlantik. Berikut ini adalah isi dari Piagam Atlantik. Yang pertama tidak melakukan perluasan di antara semua negara. Yang kedua menjaga hak setiap bangsa untuk dapat memilih bentuk pemerintahannya sendiri. Yang ketiga mengakui hak semua negara agar turut serta dalam kerjasama ekonomi khususnya perdagangan. Yang keempat mengusahakan perdamaian dunia di setiap bangsa sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bebas dari rasa takut dan juga kemiskinan. Yang kelima mengupayakan penyelesaian masalah atau sengketa secara damai. Dari isi pokok Piagam Atlantik inilah yang menjadi jalan terbentuknya organisasi baru. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Setelah Piagam Atlantik ini terbentuk, terjadilah beberapa kali agenda pertemuan antara beberapa negara besar. Dan pertemuan tersebut dikenal dengan nama Dekralasi Moskow yang dihadiri oleh Inggris, Rusia, dan juga Cina pada tanggal 30 Oktober 1943. Isinya adalah mengenai terciptanya keamanan umum yang dijembatani oleh adanya sebuah organisasi internasional. Kemudian dilanjutkan dan digelar di Washington DC pada 21 Agustus 1944. Konferensi ini dihadiri oleh 39 negara yang agendanya adalah berkaitan dengan rencana mendirikan sebuah organisasi internasional. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 1945 yang masih bertempatan di Washington DC disiapkanlah sebuah pembentukan Piagam PBB. Piagam PBB tersebut ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Francisco dan mulai berlaku sejak tanggal 24 Oktober 1945. Ada 50 negara yang menandatangani Piagam PBB tersebut dan kelima puluh negara tersebut dikenal sebagai original member atau negara pendiri. Jadi sejak tanggal 24 Oktober 1945 PBB atau United Nations secara resmi terbentuk atas gagasan dari kelima negara besar yaitu Amerika, Perancis, Cina, Inggris, dan juga Uni Soviet. Dan lima negara tersebut adalah sponsoring power di mana mereka merupakan anggota tetap dari PBB yang memiliki hak veto. Hak veto adalah hak untuk menolak segala yang menjadi keputusan dan juga usulan dari PBB. Yang ketiga, asas-asas berdirinya PBB. PBB sebagai organisasi internasional tentunya memiliki tujuan dengan berpandangan teguh terhadap asas-asas yang telah ditetapkan. Berikut ini penjelasan mengenai asas-asas dari berdirinya PBB. Yang pertama, kedaulatan yang sama. Kedua, memenuhi kewajiban. Yang ketiga, penyelesaian perselisihan. Yang keempat, larangan kekerasan antar negara. Yang kelima, tugas pembantuan. Keenam, sebagai pengendalian. Yang ketujuh, menjamin kebebasan. Yang keempat, tujuan dari terbentuknya organisasi PBB. Tujuan utama dari dibentuknya PBB adalah untuk menjaga keamanan dan juga perdamaian dunia. Mengutip dari situs resmi PBB, tujuan utama dari dibentuknya PBB itu ada empat. Yang pertama, yaitu menjaga perdamaian di seluruh dunia. Kedua, mengembangkan dan menjaga hubungan baik antar setiap negara. Yang ketiga, mencapai kerjasama internasional untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat, mengatasi kelaparan, penyakit, dan juga kekurangan pendidikan. Serta meningkatkan kesedaran akan hak dan juga kebebasan setiap negara. Yang keempat, menjadi wadah untuk menyatukan negara-negara di dunia untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian, anggota dari PBB juga telah berkembang. Yang semula beranggotakan 50 negara, kini anggota PBB telah bertambah hingga 190 negara, termasuk Indonesia. PBB memiliki markas pusat di New York, Amerika Serikat, dan beberapa kantor lainnya, seperti di Genewa, Swiss, kemudian di Wina, Austria, dan beberapa kota lain di dunia. Bahasa resmi yang digunakan oleh PBB yaitu bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan juga bahasa Sepanyol. Yang kelima, struktur dan organisasi PBB. PBB sebagai organisasi besar, tentu memiliki struktur yang kuat dalam membentuk organisasi ini. Bersumber dari situs resmi PBB, berikut ini adalah struktur dari organisasi PBB. Yang pertama, Majelis Umum atau General Assembly. Yang kedua, Dewan Keamanan atau Security Council. Yang ketiga, Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council. Yang keempat, Dewan Perwalian atau Trust Trip Council. Yang kelima, Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Yang keenam, Sekretariat atau Sekretariat. Yang keenam, Lembaga di bawah naungan PBB. Berikut ini adalah beberapa lembaga internasional yang berada di bawah naungan PBB. Yang ketujuh atau yang terakhir, Sejarah Indonesia menjadi anggota PBB. Indonesia bukanlah termasuk bagian dari original member atau 50 negara pendiri. Sejarah mencatat, bahwa Indonesia tergabung menjadi anggota PBB pada urutan ke-60, tepatnya pada tanggal 28 September 1950. Keanggotaan Indonesia itu disahkan dengan adanya resolusi Majelis Umum PBB dengan nomor A Strip Res Strip 491 Jilid-jilid ke-5 yang isinya mengenai penerimaan negara Indonesia sebagai bagian dari perserikatan bangsa-bangsa. Akan tetapi, pada tanggal 7 Januari 1965, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno pernah menarik diri sebagai anggota dari PBB karena konflik dengan negara Malaysia. Namun, pada tanggal 19 September 1966, Indonesia kembali bergabung dengan keanggotaan PBB. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara yang pernah keluar dari organisasi PBB. Hingga saat ini, PBB telah banyak sekali kontribusinya terhadap permasalahan yang ada di dunia. Baik membantu penyelesaian masalah di suatu negara ataupun mengirim bantuan terhadap negara yang terkena bencana. Meskipun terkadang PBB dianggap selalai dan tidak bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, namun berkat PBB setiap negara di dunia bisa memiliki hak yang sama dan menjadi dasar terciptanya keamanan dunia. Nah, itulah tadi sekilas mengenai sejarah PBB. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa berikan like-nya ya, share agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam, Jasmerah!